Hai cek mic 12 Oke sekarang kita bahas eksek apa itu eksek sebenarnya eksek sama eval tuh sama aja ya kalau gue bilangnya eksek itu eval tapi lebih berotot gitu karena dia tuh lebih powerful Oke misalnya kayak gini nah sebelumnya kan kita punya kode kayak gini ya kode print Halo dunia dari eval ya kan terus kita print pakai eval nah ini ini jalan nih dia ngeprint Halo dunia tapi kita juga bisa pakai eksek save jalanin Halo dunia dari eval nah ini sama tapi kalau kita bikin dia khusus untuk eval eh khusus untuk esek sorry kita bisa pakai tiga utip untuk string panjang nah misalnya disini gue punya a sama dengan satu jangan kemudian for i in range 1-6 Oke kemudian tab print f kadal i dan a tutup sini a plus sama dengan satu kita jalanin kode set pakai eksek ya dia bisa ngejalanin kode banyak baris sedangkan eval enggak eval enggak bisa dia cuma bisa ngejalanin satu baris kode nah itu perbedaan utama dari eksek dan eval jadi eksek itu lebih kuat dia tuh bisa makan sebanyak-banyaknya ada string selama itu string ya jadi kalau dia string dan itu kode bisa eksekut gitu dia bisa eksekusi karena namanya eksek udah jelas ya dia mengeksekusi kode tapi eksek itu enggak ngeprint dia tuh enggak nyetak balikan gitu dia enggak ngelima dia enggak nyetak balikan dia enggak ngirim balikan Oke Oke misalnya kayak gini gue punya kode misalnya jumlah sama dengan satu tambah 21 ya kan kemudian kita eval jumlah kita evaluasi nih jumlahnya berapa kita print hasil dari evaluasi sorry 22 tapi kalau kita eksek apa yang di eksekut ini enggak enggak di eksekut sama dia enggak enggak dia jalanin gitu kalau kita print kayak gini ya baru dia ngejalanin gitu tapi tetep si print ekseknya ini dia ngebalikin non jadi si eksek jumlah ini ngebalikin dua-dua si print nya ngebalikin non karena eksek ini gak ngereturn apapun dari fungsinya nah itu perbedaan eksek sama eval kemudian ada lagi eksek ini kenapa gue bilang eksek ini powerful juga karena dia bisa misalnya masukkan sama dengan input masukkan kode kayak gini nih ini seru baci eh eksek masukkan ya kan ini kita buang dulu biar bersih save buang jalanin masukkan kode misalnya kita bisa bikin ini print halo dunia boom halo dunia jadi dengan eksek ini biasanya kita bisa bikin aplikasi atau software atau program yang bisa ngejalanin kode dari hasil input si user tapi kalian kalau bikin software kayak gitu atau aplikasi kayak gitu atau program kayak gitu kalian harus hati-hati karena dari kode yang dimasukin itu bisa berbalik ke sistem kalian karena ya namanya orang jahat ya dia bisa ngobrak-ngabrik sistem kalian dari kode yang di eksekut makanya kalian harus hati-hati bikin banyak jagaan kalau mau kayak gitu sebenarnya ini videonya di text setelah gua closing nanti jadi gua closing terus gua baru nge-tag ini karena ini ketinggalan dan ini cukup penting makanya alasan gua bikin ini nah eksek ini bahaya banget karena kalau kalian bikin variable di atas kayak gini ini kalian bisa nge-print si variable itu gitu print A jadi kalian harus hati-hati kalau pakai eksek karena kalau kayak gini nih ini PR buat kalian kali kalian bingung gitu atau misalnya A sama dengan kadal buncit ke terus kalian mau misalnya kalian berencana pakai Oh nanti gua mau pakai asia ini nggak bisa bro hanya ketiban sama si eksek jadi kalau kalian nemu masalah kayak gini ya selamat pusing lah nyarinya kalian makanya hati-hati apa yang kalian mau taruh di dalam es itu bener-bener bisa mempengaruhi banyak hal gitu termasuk dia ngejalanin variable meskipun katanya disini putih ya tapi dia tetap ke sign karena setelah dieksekusi dia bakal di jalanin si A nya sama si print Oke lanjut mungkin itu aja penjelasan eksek kalau ada mungkin itu aja penjelasan eksek kalau ada pertanyaan tulis di komen sekian dan terima kasih Servus Terima kasih.